Assalamualaikum Langkah awal siapkan panci Kemudian masukkan 800 ml air Tambahkan 1 saset agar-agar putih mereknya bebas Beri secukupnya pewarna makanan kuning Bisa juga memakai warna yang lain sesuai selera Kemudian aduk semuanya hingga tercampur rata Lalu nyalakan kompor masak dengan api sedang saja Jika agar-agarnya sudah mendidih kemudian matikan kompor Selanjutnya tuangkan agar-agar tadi ke dalam loyang yang sudah dibasahi air Biarkan hingga agar-agarnya dingin dan mengeras Jika agar-agarnya sudah dingin dan mengeras Iris dadu Seperti ini hasil agar-agar yang sudah diiris Kemudian disisikan Langkah selanjutnya serut 2 buah jagung Menyerutnya jangan sampai habis Sisakan setengah bagian Terima kasih telah menonton! Lakukan hingga selesai Lalu serut bagian dalam jagung di wadah yang terpisah Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya siapkan kuper Masukkan jagung bagian yang dalam Yang tadi sudah diserut Tambahkan 200 ml santan kelapa Kemudian kuper hingga halus Seperti ini jagungnya sudah halus Selanjutnya Selanjutnya tuangkan jagung yang tadi sudah dihaluskan ke dalam teflon Tambahkan 400 ml santan kelapa Jadi total santan kelapanya saya pakai 600 ml Lalu masukkan ke dalam teflon Lalu masukkan jagung bagian atas yang tadi sudah diserut Tambahkan 6 sendok makan gula pasir Tambahkan 6 sendok makan gula pasir Masukkan 1,4 sendok teh garam Masak dengan api kecil sambil diaduk hingga jagung manisnya empuk dan matang Terima kasih telah menonton! Supaya warnanya tidak pucat Beri secukupnya pewarna makanan kuning Bisa disekip jika tidak ada Dan lanjut diaduk hingga tercampur rata Untuk pengentalnya Untuk pengentalnya larutkan 4 sendok makan tepung maizena dengan 100 ml air Kemudian diaduk hingga tercampur rata Kemudian diaduk hingga tercampur rata dan tuangkan pada adonan jagung Lanjut aduk kembali hingga tercampur rata dan masak hingga mendidih Jika jagungnya sudah empuk dan mendidih Jika jagungnya sudah empuk dan mendidih matikan kompor biarkan dingin Nanti teksturnya akan mengental jika sudah dingin Untuk penyajiannya siapkan cup Kemudian beri secukupnya agar-agar yang tadi sudah dibuat Beri secukupnya es batu Lalu beri secukupnya adonan jagung yang tadi sudah dibuat Beri secukupnya susu kental manis diatasnya Beri secukupnya susu kental manis diatasnya Lalu beri secukupnya keju parut Satu resep ini bisa menghasilkan 6 cup es jagung hawaii Sangat cocok untuk kita jualan dijamin laris manis Kalian harus segera mencobanya ya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh